Asmarasi pedang tumpul jilid 22. Pertemuan dua putera kaisar. Di lembah sungai Wong Ho, di luar kota Chinan, nampak meriah. Suasananya seperti dalam pesta besar. Memang terdapat pesta besar di tempat itu. Bangunan mewah di tepi sungai yang menjadi tempat peristirahatan kaum bangsawan, dihias meriah. Apa yang terjadi di pagi hari itu? Pertemuan keluarga besar diadakan di tempat itu. Pangeran Chiu Hui San, yaitu putera mahkota, mengundang adiknya, yaitu Raja Muda Yu Ho di Peking, untuk mengadakan pertemuan di tempat itu. Hal ini dilakukan pangeran mahkota Chiu Hui San untuk menghormati adiknya yang sudah menjadi Raja Muda di Peking. Kota Chinan terletak di antara kota Raja Nanking dan Peking. Agar tidak nampak saling merendahkan, maka tempat itu dipilih oleh Pangeran Chiu Hui San untuk mengadakan pertemuan dengan Raja Muda Yung Lo. Untuk berkunjung ke kota itu, keduanya harus melakukan perjalanan yang hampir sama jauhnya. Raja Muda Yung Lo harus menyeberangi Wong Ho sebelum tiba di Chinan, dan Pangeran Mahkota harus menyeberangi sungai yang C ketika keluar dari kota Raja menuju ke utara. Dengan alasan rindu dan ingin mengajak adiknya itu bercakap-cakap tentang kenegaraan, Pangeran Mahkota Chiu Hui San mengundang Raja Muda Yung Lo. Dia melakukan hal ini atas pujukan dan nasihat Yao Xiao Chai yang telah menjadi guru sastra putranya, juga menjadi penasihatnya. Hamba mendengar bahwa kekuasaan Raja Muda Yung Lo di Peking semakin besar dan kuat. Karena paduka yang diangkat menjadi Pangeran Mahkota maka kekuasaan Raja Muda Yung Lo itu kelak dapat merupakan ancaman bagi kedudukan paduka kalau paduka sudah menjadi kaisar. Oleh karena itu, perlu sekali paduka mendekatinya dan berbaik dengannya. Juga untuk sekedar menguji kesetiaannya dan mengukur kekuatannya, demikian antara lain Yao Xiao Chai membuju. Akan tetapi, perjalanan itu amat jauh dan berbahaya, Pangeran Mahkota membantah. Paduka dapat mengerahkan pasukan keamanan untuk mengawal. Bukankah terdapat jenderal-jenderal besar yang boleh dipercaya seperti jenderal besar Suta atau kalau beliau sibuk dengan tugasnya, dapat paduka mengutus jenderal Yao Ti dengan pasukan pengawalnya yang kuat. Tentu saja paduka harus mendapatkan persetujuan Sri Baginda Kaisar dan karena niat itu baik sekali, tentu beliau tidak akan keberatan. Akhirnya Pangeran Chiu Hui San menurut dan seperti yang telah dikemukakan oleh Yao Xiao Chai, Kaisar memberi resu, dan penjagaan keamanan dan pengawalan diserahkan kepada jenderal Yao Ti yang sudah dipercaya sebagai wakil jenderal Suta yang sibuk dengan tugasnya. Demikianlah, pada pagi hari itu, rombongan Pangeran Mahkota tiba di Cinaan dan pada siang harinya, baru rombongan Raja Muda Yung Lo datang dari utara. Rombongan Raja Muda Yung Lo tidak besar, hanya dikawal pasukan yang tiga losin orang banyaknya. Akan tetapi dia ditemani seorang pengawal pribadi wanita yang cantik dan gagah perkasa, yang bukan lain adalah Lim Hui Siang. Seperti telah kita ketahui, Raja Muda Yung Lo yang merasa amat kagum dan berhutang budi kepada Lim Hui Siang, telah jatuh hati kepada gadis perkasa itu. Raja Muda Yung Lo yang beratak keras dan jujur itu, dengan terang-terangan menyatakan cintanya dan ingin memperistri Hui Siang. Melihat gadis itu bimbang mendengar pinangannya, dia memberi waktu sebulan kepadanya untuk memberi jawaban. Dalam waktu sebulan itu Hui Siang merasa tersiksa hatinya. Usianya sudah 23 tahun dan bagi seorang gadis pada masa itu, usianya sudah lebih daripada dewasa. Yang meminangnya adalah seorang Raja Muda yang hebat, yang ia kagumi. Andai kata tidak ada bayangan Sin Wan selalu menggodanya, kiranya tidak akan sukar untuk menerima pinangan Raja Muda Yung Lo itu, bahkan akan diterimanya dengan hati bersyukur dan berbahagia. Akan tetapi, di sana ada Sin Wan. Ia tidak dapat melupakan pemuda itu yang masih tetap dicintanya. Ia sudah berusaha melupakan Sin Wan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa Sin Wan adalah anak tiri dan murid musuh besarnya. Mendiang Sejit Kong, ayah tiri Sin Wan, telah menghancurkan keluarganya dengan membunuh ayahnya. Bagaimana mungkin ia berjodoh dengan anak tiri dan murid musuh itu? Namun, semua usahanya untuk melupakan Sin Wan sia-sia belaka dan akhirnya, setelah masa sebulan lewat, dengan terus terang kuis yang menjawab kepada Raja Muda Yung Lo bahwa ia tidak dapat menerima pinangannya karena ia sudah mencinta orang lain. Biarpun hatinya merasa kecewa sekali, namun dengan sikap yang tenang dan hati yang besar Raja Muda Yung Lo menerima kenyataan itu. Dia adalah seorang yang bijaksana, dan menomorduakan urusan pribadi di bawah urusan negara. Biarpun dia kecewa atas penolakan Kui Siang, namun dia tidak ingin kehilangan gadis perkasa ini sebagai pengawal pribadinya yang boleh diandalkan dan dapat dipercaya pula. Aku dapat menghargai kejujuranmu, Kui Siang, dan penolakanmu ini bahkan membuat aku semakin kagum padamu. Engkau seorang gadis yang cantik jelita, gagah perkasa, dan tidak tertarik akan kemuliaan dan kedudukan. Engkau hebat sekali dan aku dapat menduga siapa pria yang telah menempati hatimu. Dia tentu sinuan, bukan kuis yang menundukan mukanya yang berubah kemerahan, akan tetapi ia membuat gerakan mengangguk. Setelah ketegangan hatinya meredah oleh sikap bijaksana raja muda itu, ia pun berkata dengan hati terharu. Yang mulia, andai kata di dunia ini tidak ada dia dan hati hamba tidak lebih dahulu terikat oleh dia, maka pinangan paduka akan merupakan anugerah yang hamba terima dengan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Harap paduka suka memaafkan hamba, tidak ada yang perlu dimaafkan, kuis yang engkau memang telah melakukan pilihan hati yang amat tepat. Sinuan adalah seorang pendekar yang budiman dan gagah perkasa. Akan tetapi di mana dia sekarang? Kenapa tidak menerima tawaranku yang kuberikan kepadanya agar bekerja di sini sehingga tidak berjauhan dari wajah kuis yang berubah muram dan ini? Raja muda yung lo yang berpengalaman itu dapat menduga bahwa tentu terjadi sesuatu yang meretakan hubungan antara gadis ini dengan kekasihnya. Kuis yang, karena engkau tidak dapat menerima pinanganku, tidak dapat menjadi istriku, biarlah engkau menjadi saudaraku atau sahabat baikku. Nah, ceritakanlah apa yang terjadi dan aku berjanji akan membantumu untuk memecahkan kesulitanmu, terima kasih, yang mulia. Memang kami berpisah, bukan kesalahannya, akan tetapi, melihat keraguan kuis yang, Raja muda yung lo semakin tertarik. Dia harus menolong kuis yang dan sinwan, pikirnya, untuk membalas budi mereka. Katakanlah, kuis yang, apa yang telah terjadi dan mengapa kalian saling berpisah dia? Dia seorang ubik hur, kuis yang berhenti lagi karena masih merasa ragu apakah ia akan menceritakan persoalan pribadinya kepada Raja muda itu. Raja muda yung lo tertawa. Ha, 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 kami sudah tahu akan hal itu, kuis yang dan apa salahnya. Bangsa kita memiliki tanah air yang amat luas di mana tinggal ratusan juta orang dari ratusan macam suku bangsa. Kalau kita masih membeda-bedakan antara suku bangsa, ada yang merasa lebih tinggi derajatnya, ada pula yang merasa lebih rendah. Lalu bagaimana kita dapat menjadi suatu bangsa yang besar? Perbedaan antara suku hanya mendatangkan perpecahan dan tanpa adanya kesatuhan dari seluruh rakyat dari pelbagai suku itu. Bagaimana mungkin negara kita akan menjadi besar dan kuat? Membedakan antara suku merupakan suatu kepicukan karena pada hakikatnya, semua manusia itu sama, dilahirkan sebagai bangsa apapun merupakan kehendak tuan, bukan itu yang menjadi persoalan, yang mulia. Hamba sendiri pun tidak membeda-bedakan keturunan atau suku. Akan tetapi, ah, bagaimana mungkin hamba berjodoh dengan anak tiri dan murid seorang, musuh besar yang membunuh ayah hamba kini raja muda itu tertegun. Sungguh keterangan yang sama sekali tidak pernah diaduga. Siapakah ayah tiri dan gurunya itu namanya Sjid Kong, ahaha. Apakah Hweci yang Kwe, iblis tangan api benar, yang mulia? Akan tetapi, bukankah katanya Sin Wan murid dari Samsian, Tiga Dewa, dan menjadi suhengmu, kakak seperguruanmu itu pun benar, yang mulia. Akan tetapi sejak kecil dia menjadi anak tiri Sjid Kong dan baru-baru saja, setelah kami berada di sini, hamba tahu bahwa dia anak tiri dan murid musuh besar hamba. Oleh karena itu, hamba mengusirnya dan tidak mau lagi bertemu dengannya, Kwe Siang menunduk dan wajahnya menjadi sedih. Hem, kurasa engkau keliru, Kwe Siang. Dia hanya anak tiri, dan kejahatan yang dilakukan ayah tirinya itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Bukankah Sin Wan itu murid Samsian dan tidak pernah berbuat jahat seperti ayah tirinya hamba menyadari hal itu, akan tetapi, ketika hamba mengetahui bahwa dia anak tiri mendiang Sjid Kong, hamba merasa kecewa dan marah sehingga hamba mengusirnya dan memutuskan hubungan dengannya. Sekarang hamba menyadari bahwa hamba telah bersikap tidak adil kepadanya, jangan khawatir, Kwe Siang. Tenang-tenang sajalah. Aku akan menyuruh orang mencari Sin Wan dan aku yang akan menjelaskan kepadanya dan mendamaikan kalian berdua. Aneh, dalam hati mencinta, akan tetapi di luarnya menyatakan benci dan bermusuhan. Dan, demikianlah, Kwe Siang tidak lagi didesak oleh Raja Muda Yung Lo yang sudah melepaskan keinginannya mempersunting gadis itu, bahkan menjanjikan untuk mendamaikan antara ia dan Sin Wan. Ketika Raja Muda Yung Lo menerima undangan dari Putra Mahkota yang menjadi kakaknya, tentu saja dia tidak dapat menolak. Bagaimanapun juga, kakaknya itu adalah Putra Mahkota, calon pengganti Kaisarayah mereka yang berarti calon junjungannya. Kalau Pangeran Mahkota sudah mengalah dan datang ke Sinan, berarti itu menaruh hormat kepadanya. Ketika Kwe Siang menyatakan kekhawatirannya, Raja Muda Yung Lo tersenyum. Kami menerima undangan dari Kekanda Pangeran Mahkota untuk mengadakan pertemuan di Sinan. Kenapa engkau merasa khawatir, Kwe Siang? Apakah engkau mencurigai Pangeran Mahkota tentu saja sama sekali tidak, Yang Mulia? Akan tetapi, kita mengetahui bahwa pihak Mongol selalu berdaya untuk merampas kembali kekuasaannya, maka mereka akan melakukan segala care untuk mencelakakan keluarga Sri Baginda Kaisar. Perjalanan ke Sinan tidak dekat, maka hamba khawatir kalau-kalau kesempatan ini dipergunakan oleh pihak musuh untuk menghadang dan mencelakai Paduka atau Pangeran Mahkota. Jangan khawatir, Kwe Siang. Aku bukan seorang yang mudah dijebak begitu saja oleh siapapun. Kita berangkat dengan pasukan pengawal dan engkau menjadi pengawal pribadiku. Kalau ada engkau di dekatku, siapa yang akan mampu mengganggu ku kata Raja Muda Jung Lo setengah berkelakar. Hati Kwe Siang selalu penuh kekhawatiran dan ia melakukan penjagaan ketat, teliti dan waspada di sepanjang perjalanan karena ia menganggap bahwa pasukan pengawal tiga losin orang itu jauh daripada cukup untuk menjamin keselamatan seorang Raja Muda, seperti Jung Lo. Akan tetapi ternyata tidak ada gangguan di sepanjang perjalanan, bahkan para pembesar setempat yang mendengar akan datangnya Raja Muda Jung Lo yang melakukan perjalanan ke selatan, mengadakan penyambutan di setiap kota dengan penuh penghormatan. Ketika rombongan Raja Muda Jung Lo tiba di luar kota Chinan, di tempat peristirahatan dekat sungai kuning itu, mereka disambut oleh putra mahkota sendiri dan Raja Muda Jung Lo saling berpelukan dengan kakaknya. Kemudian, dua orang bangsawan ini memasuki gedung yang disediakan untuk pertemuan itu. Raja Muda Jung Lo ditemani Kwi Siang yang memimpin enam orang pengawal wanita sebagai anak buahnya. Tujuh orang gadis yang rata-rata cantik ini nampak gagah dan berwibawa sehingga pangeran mahkota Chiu Hwi San memandang dengan senyum menyeringai lalu berkata kepada adiknya. Adin Da Jung Lo, pasukan pengawal pribadimu sungguh hebat, cantik dan gagah Raja Muda Jung Lo hanya tersenyum saja dan dia pun memperhatikan orang-orang yang mengawal kakaknya. Dia melihat General Yauti yang tadi sudah cepat memberi hormat kepadanya secara militer. Tentu saja dia mengenal General Besar ini, yang merupakan orang kepercayaan dari ayahnya Sri Baginda Kaisar dan merupakan orang yang berjasa dan menjadi pembantu General Sota. Melihat hadirnya General itu, hati Raja Muda Jung Lo menjadi semakin tenang. General ini tentu membawa pasukan besar dan tentu saja keadaan menjadi aman. Di samping General Yauti, yang menemani pangeran mahkota hanya ada seorang lagi saja, seorang pria muda berusia 35 tahun yang tampan dan bersikap sopan dan halus gerak-geriknya, berpakaian seperti seorang sastrawan, bermata tajam dan nampaknya cerdik sekali. Raja Muda Jung Lo tidak mengenal pria itu, hanya dia merasa heran mengapa kakaknya tidak diiringkan pengawal pribadi melainkan seorang sastrawan. Kakanda pangeran, siapakah sastrawan ini tanyanya heran? Ahaha, engkau belum pernah mengenalnya? Dia memang belum lama menjadi penasihatku dan dia pun menjadi guru keponakan Butsyu Hong. Dia kami sebut Yau Siu Chai, Yau Siu Chai cepat memberi hormat dengan menekuk sebelah lutut kepada Raja Muda Jung Lo, yang diterima dengan sikap anggun oleh bangsawan itu. Akan tetapi selanjutnya, Raja Muda Jung Lo tidak lagi menaruh perhatian kepada sastrawan itu. Sebaliknya, sejak mengikuti Raja Muda itu dan melihat sastrawan itu, diam-diam kuis yang amat memperhatikannya. Biarpun pakaiannya seperti sastrawan, namun ada sesuatu dalam sikap orang itu, terutama kilatan pandang matanya, yang membuat dia patut diawasi karena jelas bahwa sastrawan ini bukan sembelarang orang. Pertemuan dua orang saudara keluarga Kaisar ini berlangsung meriah dan ketika mereka berdua bercakap-cakap di ruangan paling dalam, mereka tidak ingin dihadiri orang lain. Bahkan kuis yang sendiri terpaksa harus berjaga di luar ruangan itu di mana ia melihat sastrawan yang disebut Yao Xiao Cai itu berjalan mondar-mandir dengan tenang dan mengipasi tubuhnya dengan kipas putih yang besar. Juga General Yao Ti hanya mengatur anak buahnya melakukan penjagaan ketat di luar gedung dan di sekitar tempat pertemuan itu. Dua orang pangeran yang bercakap-cakap itu saling menceritakan keadaan masing-masing, juga keadaan di utara dan di selatan. Dengan sejujurnya Raja Mudayunglo mendukung kakaknya yang menjadi pangeran mahkota itu, dan menyatakan bahwa kalau kakaknya menjadi kaisar, dia akan mendukung kekuasaan kakaknya itu di wilayah utara. Akan tetapi dengan jujur pula dia mengatakan bahwa dia mendengar desas-desus tentang pangeran mahkota itu yang dikabarkan hanya mengejar kesenangan. Mendengar teguran halus adiknya ini, putra mahkota tertawa. Ha, 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 berita yang kau dengar itu berlebihan, Adinda Yunglo. Selagi kita muda, apa salahnya kalau kita bersenang-senang? Sudah menjadi hati setiap orang, apalagi kita para pangeran, untuk bersenang dan menikmati hidup, bukan memang benar, kakak anda pangeran. Akan tetapi, kakak anda adalah seorang pangeran mahkota yang kelak akan menggantikan ayah anda kaisar, menjadi kaisar yang mempunyai tugas berat memimpin seluruh rakyat dan negara. Sudah semestinya kalau mulai sekarang kakak anda pangeran memperhatikan dan mempelajari soal pemerintahan agar kelak kalau tiba saatnya, kakak anda akan dapat mengemudikan pemerintahan dengan sebaik mungkin. Hmm, Adinda Yunglo. Tidak usah kau nasihatip pun, aku sudah mengerti. Kalau seorang kaisar harus pusing sendiri memikirkan semua tugas itu, lalu apa gunanya kaisar memiliki penasihat dalam segala urusan? Sekarang pun, aku telah memiliki seorang penasihat yang bijaksana dan pandai Kelak, kalau aku sudah menjadi kaisar, tentu akan kumiliki penasihat-penasihat yang pandai, baik dalam urusan pemerintahan, urusan keamanan dan sebagainya Jangan khawatir, Adinda Bukankah engka sendiri juga sudah merupakan seorang di antara para calon penasihatku kalau kelak aku sudah menjadi kaisar biarpun di dalam hatinya merasa tidak puas dengan sikap kakaknya itu Namun Raja Mudayunglo tidak berani mendesak atau menegur terlalu keras, karena bagaimanapun juga, kakaknya itu adalah seorang atasan baginya Setelah bercakap-cakap, maka seperti telah direncanakan, Pangeran Mahkota mengadakan testa perjamuan yang meriah untuk adiknya dan dengan rayon pangeran itu makan minum sambil menonton para penyanyi pilihan dan penari yang cantik-cantik menghibur mereka Raja Mudayunglo yang tidak begitu suka berpesta pora dan bersenang-senang, sekali ini terpaksa menuruti kehendak kakaknya Dalam perjamuan ini, Lim Puisi yang diperbolehkan ikut serta, di samping Yau Siu Tsai Namun General Yau Ti menolak hadir dengan alasan bahwa dia harus mengatur penjagaan keamanan di luar dan di dalam gedung Di luar gedung itu, ketika dua orang bangsawan itu sedang testa pora, terjadi hal lain yang amat menarik hati Sesosok bayangan berkelebat dan melakukan pengintaian dan penyelidikan, menyusup di antara penonton dan dengan hati-hati dia meneliti keadaan Bayangan ini bukan lain adalah Sin Wan Bagaimana pemuda ini dapat berada di tempat itu? Seperti kita ketahui, Sin Wan meninggalkan rumah keluarga Bok Karena kini tidak mungkin lagi baginya untuk bekerjasama dengan Bok Chun Ki setelah peristiwa dengan Bok Chi Hwa Dia lalu bermalam di rumah penginapan dan baru pada keesokan harinya dia pergi menghadap General Suta General itu menerimanya dengan ramah dan ketika dia bertanya kepada Sin Wan akan maksud kunjungannya Pemuda itu mengatakan bahwa dia ingin bekerja sendiri, terlepas dari Bok Chiang Kun Bekerjasama dengan Bok Chiang Kun membuat saya tidak leluasa bergerak Karena pihak musuh tentu akan dapat mengikuti gerak-gerik saya sebagai pembantu Bok Chiang Kun Akan tetapi, dengan bekerja sendiri, saya merasa lebih bebas dan dapat bergerak lebih leluasa Saya ingin sekali dapat membongkar rahasia si kedok hitam yang amat lihat itu Karena saya yakin bahwa dialah pemimpin jaringan matematemongol yang bergerak di Kota Raja Tai Chiang Kun, General Suta mengangguk-angguk dan dapat menerima alasan itu Akan tetapi sebelum engkau melanjutkan penyelidikanmu di Kota Raja Kini kami ingin menyerahkan sebuah tugas yang teramat penting Tai Hiap, General Besar itu lalu bercerita tentang undangan yang dilakukan Pangeran Mahkota Untuk mengadakan pertemuan ramah-tamah dengan Raja Muda Yung Lo yang akan diadakan di luar Kota Ching An Dia menambahkan, biarpun Pangeran Mahkota sudah dikawal oleh General Yao Ti atas permintaan beliau Dan General Yao tentu saja memimpin pasukan pengawal yang cukup kuat Namun hatiku merasa tidak enak Peristiwa ini terjadi di luar Tau Sri Baginda Kaisar Dan kami ingin sekali mengetahui apa yang menjadi latar belakang pertemuan tingkat tinggi yang agaknya dirahasiakan itu Nah, kami beri tugas kepadamu untuk pergi ke Chin An dan melakukan penyelidikan rahasia ini Tai Hiap, syukur kalau engkau dapat mengetahui apa yang dibicarakan dua orang putra Sri Baginda Kaisar Yang keduanya memiliki kedudukan penting itu Dan setidaknya, harap engkau ikut menjaga agar keselamatan kedua orang Pangeran itu terjamin Sin Wan menerima tugas itu dan dan maklum betapa pentingnya tugas yang diserahkan kepadanya Walaupun dianggapnya tidak terlalu gawat Karena bukankah Pangeran Mahkota telah dikawal oleh General Yao Ti bersama pasukan pengawalnya yang kuat? Dan tentang Raja Muda Yung Lo Tiba-tiba dia teringat dan menundukan muka agar tidak nampak perubahan pada wajahnya oleh General Suta Begitu teringat kepada Raja Muda Yung Lo, tiba-tiba saja dia pun teringat bahwa Lim Kui Siang tentu telah menjadi pengawal pribadi Raja Muda itu Tentu pertemuan penting yang membuat Raja Muda itu melakukan perjalanan jauh ke selatan Akan disertai pula oleh Kui Siang Besar kemungkinannya di Chin Anda akan bertemu dengan Kui Siang Bermacam perasaan mengaduk hatinya Ada perasaan gembira karena dia merasa amat rindu kepada semuanya yang dia cinta itu Ada pula perasaan tegang dan khawatir akan sikap semuanya terhadap dirinya ketika mereka akan saling berpisah Semuanya itu sudah membencinya dan menganggap dia sebagai musuh Perasaan gembira kini bercampur perasaan sedih Demikianlah, pada sore itu, ketika dua orang pangeran sedang mengadakan pesta dan cuaca di luar gedung sudah mulai remang-remang Sin Wan yang baru tiba di Chin An siang hari itu, segera mengadakan penelitian dan penyelidikan Dia melihat betapa di sekitar kota Chin An penuh dengan perajurit anak buah pasukan Jenderal Yau Ti Demikian pula di tempat pertemuan di luar kota, dekat sungai kuning, berkeliaran perajurit pengawal Baik yang berpakaian seragam ataupun yang berpakaian preman Melihat penjagaan ini, tentu saja Sin Wan merasa lega dan dia boleh bersantai saja Karena siapa yang akan berani mengganggu keselamatan kedua orang pangeran yang terjaga ketat itu Kini tugasnya adalah menyelidiki apa gerangan arti pertemuan itu Dan terselip pula keinginan pribadinya untuk melihat apakah kuis yang ikut pula mengawal Raja Muda Jung Kalau semuanya itu benar berada di situ, ingin dia bertemu dengannya, atau setidaknya dapat melihatnya Dengan kepandainya yang tinggi, tidak sukar bagi Sin Wan untuk menyelinap tanpa menimbulkan kecurigaan Sehingga dia dapat mendekati gedung di mana kedua orang pangeran itu mengadakan pesta atas pertemuan mereka Dari luar gedung terdengar suara musik dan nyanyian Bahkan bau arak yang keras dan anggur yang harum tercium dari luar Sin Wan menghela nafas panjang Dua orang kakak beradik bangsawan itu sedang berpesta pora, bergembira atas pertemuan di antara mereka Dan untuk pesta itu, begitu banyak prajurit pasukan keamanan dikerahkan untuk menjaga keamanan mereka Bahkan dia sendiri mendapat tugas khusus dari Jenderal Suta untuk menyelidiki, juga ikut menjamin keselamatan mereka Nampaknya sungguh ganjil Siapa sih yang begitu gila untuk berani mencoba melakukan gangguan terhadap kedua orang pangeran itu? Tiba-tiba Sin Wan bergerak cepat, menyusup ke bawah pohon dan bersembunyi di balik semak yang tumbuh di belakang gedung itu Karena dia melihat bayangan berkelebat cepat dari arah kiri Betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa bayangan itu adalah tokoh yang selama ini menjadi perhatiannya dan dicari-carinya Si kedok hitam Mudah dikenal karena selain pakaian dan kedok hitamnya, juga tubuhnya yang tinggi besar dengan perut yang besar menggendut Namun gerakannya amat ringan dan beberapa kali loncatan saja membuat tubuh yang tinggi besar itu berkelebatan dan lenyap ke arah barat Yaitu ke arah tepi sungai di mana terdapat sebuah hutan kecil Sin Wan tadi sudah melakukan penyelidikan dan tahu bahwa di dalam hutan kecil itu terdapat pondok-pondok darurat Yang dijadikan markas pasukan pengawal pangeran mahkota yang besar jumlahnya Maka, dia pun melakukan pengejaran Dia melihat bayangan si kedok hitam Sebaliknya, begitu dia tiba di hutan itu Dia dihadang oleh belasan orang prajurit keamanan dari kota raja Mereka mengepungnya dengan senjata tajam di tangan, siap menyerangnya Tangkap metu-metu, tangkap penjahat teriakan-teriakan ini membuat Sin Wan maklum bahwa dia dalam bahaya Maka dia pun cepat memperkenalkan diri Sobat sekalian, harap jangan salah sangka Aku adalah Sin Wan, seorang penyelidik dari kota raja yang diutus oleh General Suta Seorang prajurit berkumis tebal yang menjadi pemimpin mereka maju dan mencoba untuk mengamati wajah Sin Wan dalam cuaca yang mulai remang-remang Hem, apa buktinya bahwa engkau utusan General Suta Sin Wan hanya membawa lengki, yaitu bendera kecil tanda sebagai utusan kaisar Akan tetapi dia menganggap bahwa tidak sepantasnya kalau berhadapan dengan pasukan penjaga ini dia harus memperlihatkan benda berharga itu General Yao Ti mengenalku, kalau kalian tidak percaya, boleh laporkan aku kepada beliau Dia memang harus menghadap General itu untuk memperingatkan bahwa dia melihat kedok hitam di tempat ini Yang berarti bahwa ada metu-metu musuh yang amat berbahaya hadir pula di tempat pertemuan antara kedua orang pangeran itu dan berarti bahaya mungkin mengancam diri mereka Belasan orang prajurit itu ketika mendengar bahwa Sin Wan mengenal atasan mereka, tidak berani bersikap benis lagi akan tetapi mereka tetap curiga dan mengawal pemuda itu dengan kepungan ketat untuk menghadapkannya kepada General Yao Ti Melihat banyaknya prajurit di hutan itu, diam-diam Sin Wan merasa heran Untuk mengawal putra mahkota, kenapa dikerahkan pasukan yang sedikitnya ada seratus orang banyaknya? Bukankah di Chin An sendiri juga terdapat pasukan keamanan? Sungguh General Yao Ti agak berlebih-lebihan, pikirnya Atau memang General itu sudah mencium adanya niat jahat dari jaringan mata-mata? Sebetulnya, dia segan untuk bertemu dengan General Yao Ti Biarpun General itu adalah wakil General Suta dan merupakan orang kepercayaan Kaisar Namun dalam dua kali pertemuan, General itu selalu memperlihatkan sikap memusuhinya Pertama, ketika dia memperkenalkan diri, General Yao Ti sudah menghinanya sebagai seorang suku Uigur yang amat dibenci oleh General itu karena dahulu pernah tertawan dan dimusuhi orang-orang Uigur Kemudian di alam pertemuan kedua, General itu bahkan menuduhnya menghina putra mahkota dan hendak menangkapnya Dan kini terpaksa dia harus bertemu lagi dengan General yang galak dan jujur itu Benar saja seperti yang dia khawatirkan, begitu dia berhadapan dengan General itu General Yao Ti memandang kepadanya dengan alis berkerut Alisnya yang tebal bergerak naik turun, wajahnya yang galak itu nampak kemerahan dan tangannya yang berjari besar itu terkepal Dia nampak marah sekali mendengar laporan kepala jaga bahwa pemuda ini nampak berkeliaran di dalam hutan dan mereka menangkapnya dan membawanya ke depan Sang General Hmm, sejak dahulu sudah kuduga, engkau pastilah anggota kelompok mat-mat musuh Kalau tidak demikian, mau apa engkau berkeliaran di sini dan mematamatai pasukan kami maaf, Taciangkun Saya bukan mematamatai pasukan pemerintah, sebaliknya saya membantu pemerintah karena saya berada di sini atas perintah General Sota Beliau yang mengutus saya untuk ikut membantu dan menjaga keamanan kedua orang pangeran yang sedang mengadakan pertemuan di sini, tidak mungkin Aku sendiri yang memimpin pasukan pangeran mahkota, masa General Sota masih mengutus engkau untuk menjaga keamanan beliau Kami tidak percaya Sinwan, engkau seorang ubik hur, kami tidak percaya dan tetap curiga kepadamu Engkau harus kami tahan dulu, dan kelak akan kami hadapkan kepada Seri Baginda Kaisar untuk membuktikan apakah benar engkau mendapat kepercayaan beliau atau Lengki yang kau bawa itu hanya palsu Tangkap dia dan jebloskan ke dalam kamar tahanan General Yauti, apakah engkau akan menangkap seorang utusan Kaisar Sinwan berseru sambil mengeluarkan Lengki Akan tetapi General yang tinggi besar dan galak itu kini tidak memperdulikannya Kami masih menghargaimu dan tidak langsung membunuhmu Akan tetapi kalau engkau banyak tingkah, terpaksa kami akan membunuhmu Masukkan dia ke dalam kamar tahanan, perlakukan sebagai tamu akan tetapi jaga ketat jangan sampai dia melarikan diri